Kencur atau Kamperia galangan merupakan salah satu tanaman herbal yang punya aroma serta rasa yang sangat unik. Tanaman ini banyak ditemukan di kawasan Asia Tenggara, seperti Kamboja, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Tumbuhan ini masih menjadi satu famili dengan jahe dan sudah lama dipercaya menjadi tanaman obat karena hasilnya yang sangat beragam. Untuk nutrisi kandungan kencur antaralin ada serat, protein, fosfor, kalium, magnesium, selenium, zat besi, dan zinc. Tak hanya itu, kencur juga mengandung vitamin K, folat, vitamin B, dan C, serta senyawa yang memiliki sifat anti-radang, anti-nyeri, anti-bakteri, dan anti-oksidan. Selain itu, kencur juga mengandung minyak esensial dan senyawa yang bersifat anti-oksidan, anti-radang, anti-bakteri, dan anti-nyeri. Tak hanya sebagai obat herbal, kencur juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan campuran dalam produk sampo, cuka, bedak, hingga aromaterapi. 1. Meningkatkan nafsu makan Selain dimakan mentah, kencur juga dapat dijadikan olahan jamu seperti jamu beras kencur. Umumnya dikonsumsi oleh anak-anak di Indonesia. Kencur dapat meningkatkan nafsu makan karena mengandung karminatif. 2. Mengatasi sakit perut Kencur dapat digunakan untuk menangani berbagai masalah perut lainnya seperti nyeri perut, sulit buang air besar, mak, dan gangguan pencernaan. Kencur juga dapat menjadi tonik untuk sistem pencernaan dan membantu menenangkan perut. 3. Menurunkan demam Kencur secara turun-temurun juga dikonsumsi untuk menurunkan demam. Demam merupakan salah satu gejala penyakit infeksi. Menurut berbagai penelitian, ekstrak kencur memiliki kandungan antimikroba yang dapat melawan berbagai infeksi kuman. 4. Antibakteri Ahli medis konvensional menggunakan kencur untuk mengobati kondisi peradangan seperti sakit tenggorokan dan sariawan. Kencur dinilai lebih efektif daripada aspirin dalam beberapa penelitian. Berbagai manfaat kencur tersebut bisa Anda peroleh jika mengonsumsinya dalam bentuk jamu atau suplemen, jika perlu. Namun, kencur sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan, terutama jika Anda memiliki penyakit atau sedang menjalani pengobatan tertentu. Apalagi jika sudah muncul tanda-tanda, seperti sakit perut, mual, muntah, diare, ruam kemerahan, dan segala macamnya, maka harus dihentikan. Terima kasih telah menonton!